Kita sudah tergabung ya, 224 peserta yang ada di list attendee atau peserta dan sudah ada 8 panelist yang ada sekarang ya Bu Angga bisa dengar suara saya Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ada temannya kok Jadi kalau memang event ini kadang hanya terlihat sendiri saja tapi ternyata banyak gitu ya Ini sudah ada 227 masih ada yang terus berusaha untuk masuk Untuk absen nanti hanya akan diberikan pada kolom chat ya dan pada saat materi ya Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan untuk absennya Baik, saya serahkan kepada Bu Angga selaku moderator untuk materi VIKON yang pertama di siang hari ini Silahkan Bu Angga Kedengeran tidak Pak suaranya? Kedengeran Bu, kedengeran Terima kasih Pak Adilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua SPDMM Ketua Ibu Kansel Kris Nasitus Ardi Barata SPD Ketua Umum KKVI Dan tereka sekalian yang berbahagia Mari kita ucapkan Puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Berkat rahmat dan hidayanya kita dapat berkumpul pada hari ini Ada pun topik yang akan kami bahas adalah Pemanfaatan Google Classroom dalam pembelajaran Saya Anggaro kita yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini Yang akan membimbing jalannya diskusi ini Ada pun rangkaian kelihatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah Pemukaan Penyajian materi Sesi tanya-jawab Dan penutup Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan Maka sesi selanjutnya adalah pemaparan materi Yang akan dibawakan oleh Bapak Roh Asyadi Sarjana Teknik Master Management Beliau lahir di Bajumas 19 April 1980 Guru SMA Tihab Ehit Pasipo School BSD Ketua Kanal Sabusapi Ikatan Guru Indonesia Latih Nasional Ikatan Guru Indonesia Bagi pemateri saya persilakan untuk memamparkan kepada peserta diskusi Kepada penyampaian materi tempat dan waktu saya persilakan Terima kasih kepada Itu Pak Angga yang telah memberikan waktunya kepada saya Apakah suara saya terdengar itu Pak Angga? Terdengar Pak Oke baik Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang kami hormati Bapak Dokter Adesan Sitario MbMS Di selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tamarang Selatan Bapak Fikton Al-Hair SPD MM Selaku Ketua IG Tamarang Selatan Bapak Rizantus Ardi Barat SPD Laku Ketua Umum KKVI Pada kesempatan hari ini Saya sudah akan menyampaikan Bapak Ibu Semuanya Pak India yang luar biasa terima kasih Bapak India yang telah menyediakan Mengindahkan menyelenggarakan acara yang luar biasa ini Desain PJJ Menikah Kepala Dinas Ini adalah acara nasional yang kita lakukan Semoga dengan acara ini nantinya Semua bisa mengaktifkan dalam sekolah masing-masing Dan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini Keputusan selamat bergabung Mari kita belajar bersama Saling tumbuh dan berkembang bersama Pada kesempatan hari ini Saya akan membahas tentang Google Maslow Ini saya akan bagi screen dulu Sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya Sudah jelas ya Baik Baik Sudah jelas ya Sudah tersesat dulu Sudah mau memak Baik Bapak Ibu Semuanya berbahagia disini Saat ini saya akan menyampaikan Bagaimana Pemanfaatan Google Classroom ini Dalam pembelajaran Di sekolah Ini tadi sudah disampaikan Oke Baik Bapak Ibu semuanya Saya sudah disampaikan oleh Bapak Chris Kita sedang mengalami wabah Yang namanya COVID-19 Namun kita sebagai guru Tidak akan boleh berhenti mengajar Dan ini kita ambil hikmahnya saja Bapak COVID-19 ini Yang pertama adalah Mengunci kesiapan kita menghadapi wabah Jadi kita bersama lingkungan keluarga Di rumah, di masyarakat Kita saling siap untuk menghadapi ini Semoga Bapak Ibu cepat selesai Dan kita semuanya berbebas dari guru Nah kemudian yang kedua adalah Melatih solidaritas bersama Jadi kita harus saling bantu-bantu Saling bantu sesama Misalnya di tempat kita Bukan BPSBB ya Nah ada tugas Yang kita harus solidaritas bersama Nah kemudian yang ketiga adalah Tidak kalah pentingnya Jatuh bagi kita di dunia pendidikan Dalam dunia pendidikan Dapatkan kembali guru Menggulakan perkesempatan Kalau-kalau membelajari bagaimana Sekarangnya generasi milenya Di situasi-situ kita ini Ini generasi yang Belajar itu begitu cepat Maka itu Kita kan dituntut Dituntut untuk mengikuti Perkembangan ini Baik Nah kemudian kolaborasi guru Kolaborasi guru itu penting sekali Bagi kita seperti guru di sekolah Bagaimana guru itu dapat berkolaborasi Dengan sesama temannya Untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik Sehingga kita dapat memiliki hasil yang lebih baik Contohnya adalah Kita sesama guru Misalnya dalam kelas 5 Di kelas 5 Terbanyak guru Dan di situ Kita saling berkolaborasi Bagaimana Pembelajaran guru 2 ini Kita lakukan Jadi tidak boleh kita Jalan sendiri-sendiri Di sini lah kuncinya Kolaborasi adalah Hal yang sangat penting sekali Yang ini adalah Merupakan kebutuhan Dasar untuk kita Sucat jalan melaksan Pembelajaran secara guru 2 Nah Kemudian Persiapan pembelajaran Di rutu 2 Atau dari Jadi Persiapan yang ini Ada beberapa Ada 4 hal Yang pertama adalah Bagaimana memahami Karakter dan kondisi anak Kita tahu Karakter dan kondisi anak kita Seperti apa Kemudian yang kedua Belajar itu komunikasi Dengan orang Bawa kita Jadi Jadi Di sekarang Kita sudah mempelajari Karakter Anak-anak kita Yang A Yang B Yang C Yang macam-macam Yang itu Kemudian Kita juga harus Mengkomunikasikan Pembelajaran 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 ini Atau Mungkin Bahkan di sekolah Bapak Ibu Sudah ada yang Yang mengaktikannya Jadi lebih Di intenskan lagi Komunikasi ini Kepada orang keluar Agar Belajaran Berjalan dengan Melancat Nah Kemudian Yang tidak Paling penting Berdapat Data terkait Angkat Seperti Dawai Laptop Jaringan internet Dan Gendala Yang mungkin Terjadi Jadi Cari Informasi Informasi Yang penting Mungkin Laptopnya Pakai Laptop Apa ini Bayinya Lampor Pakai Apa Pembelajaran 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 Jaringan Internet Yang Bagus Di Tempat Kita Apa Dan Gendala Yang Yang Terjadi Lain Sesuatu Kita Semakin Datanya Buka Semakin Kita Punya Data Yang Banyak Berhutang Hal Hal Ini Semakin Baik Kenapa Misalnya Ada Orang Beritanya Menanggi Sosial Sosial Ambil Dantanya Dan Bisa Menyampaikan Tanya Baik Kemudian Yang Kembali Meminta Orang Tua Atau Sosial Menyamukkan Hal Dasar Berupa Email Kenapa Email Karena Pembelajaran Virtual Saat Ini Masih Email Ini Dalam Buntuan Bajik Terutama Kalau Kita Menggunakan Google Classroom Biartu Email Kalau Orang Dua Ini Dibunakan Anak Mungkin Siswa Isi Ya Keras 1 Sampai Kelas 6 Tua Mungkin Punya Belajar Sendiri Masih Akan Didamping Orang Tua Dan Jangan Lupa Orang Tua Harus Menyapkan Lakunya Nah Disinilah Tantangan Kita Sebagai Tulu Jadi Orang Tua Bisa Mendamping Siswanya Bagaimana Cara Pendampingan Itu Perlu Sebenarnya Untuk Di Informasikan Pada Orang Dua Kemudian Kalau Kelas Juri Sampai Keras Juri Sampai 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 Bisa Menggunakan E-mail Siswa Atau Sampai Sampai Bisa Membuatkan E-mail Bada Ropak Ibu Dan Siswa Siswa Sampai Buatkan Semuanya Mereka Dan Nanti Pembelajarannya Akan Berjalan Dengan Saat Kemudian selanjutnya adalah naik ini sangat penting dalam pembelajaran virtual dalam jaringan ini ada 4 hal yang harus kita miliki minimal ini yang pertama adalah kelas virtual yang kedua adalah ping pong seperti saat ini kita ini adalah ping pong atau buka video frame kemudian selanjutnya adalah materi, materi daringnya itu apa ketika materi sudah ada terus dibuatlah soal daring soal daringnya seperti itu inilah 4 hal yang harus dimiliki oleh sekolah guru dalam melaksanakan belajaran secara virtual nah ini adalah contoh model model yang bisa di gambar ini adalah yang sudah panitia terluka jadi kira-kira seperti ini pembelajarannya mungkin ini adalah sebagai contoh saja contoh model pembelajaran jaring yang mungkin bisa dipakai oleh sekolah berapa ibu yang belum memiliki model pembelajaran kalau yang sudah dilanjutkan saja mungkin kalau disini bisa ditaptikasi jadi sekolah pak ini sesuanya kami persilahkan jadi contoh modelnya ada 4 yaitu satu kerasi virtual jadi kelas virtual itu sebenarnya banyak macamnya ada Google Classroom ada dari Microsoft juga mengeluarkan dari ini kalau Google Classroom ini adalah dari Google Class Google Class atau Google Classroom sama saja ini berhubungan dengan bahasa jadi Google Classroom ini nanti digunakan sebagai rumah Hindu untuk menyimpan dan melamar soal dan menilai yang semua ada di sini inilah ini adalah kelas virtual kita yang harus dibangun oleh sebuah sekolah yang akan didelegasikan ke guru masing-masing nah kemudian yang kedua ini adalah video conference video conference itu banyak macamnya ada yang saat ini kita gunakan dalam WPK ini tapi WPK Meet ini yang cukup hebat ada pakai event jadi bisa lebih dari 100 peserta bisa hadir di sini secara bersamaan kemudian ada lagi Zoom ataupun galogenit atau GC dan sebagainya yang masih banyak sekali nah disarankan kita bisa mengulangkan WPK WPK ini kalau Anda Bapak-Ibu sesuatu yang ingin menjalankan WPK itu sudah ini gratis gratis cuma ada harapnya harapnya hanya untuk 100 orang akar undang kalau kita 100 akar undang itu nanti kita harus beli yang premium sejauh sejauh kartu kelas tidak ada jumlahnya 100 boleh dipak BPK atau ingat ada sebuah yang sudah mempunyai Google suite mungkin ada Apple jadi misalnya sekolah Bapak-Ibu punya domain yang namanya SCH.ID bisa datang segalanya atau ke Google nanti di sana dikasih Google suite nah disitulah ada Google Meet-nya nanti ya ini digunakan sebagai virtual antara Google dan siapa adalah lembaga meningkatan hati jadi penting sekali karena apalagi kita pembelajaran virtual yang hanya dikasih Google berterus mungkin anak-anak nanti akan merasa bosan gitu ya nanti selatu waktu di gilir mungkin pertemuan saat ini ada berhas pertemuan berikutnya terfikon satu jam pelajaran dikon terus satu jam lagi berhas ya ataupun yang sudah dilakukan di beberapa kaya sebelah itu juga ada ya dilakukan dikon atau kadang hanya menggunakan whatsapp guru itu kan gak masalah whatsapp guru siswa misalnya dengan ada gurunya disitu ataupun menggunakan yang lain ya sekalian mungkin silahkan saja ini harus dilakukan juga karena biar anak-anak melihat wajah gurunya gurunya juga melihat wajah anak-anak yang sangat cantik cantik mungkin semangat kasih semangat ke mereka semuanya agar lebih mereka lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran pada kali kemudian model selanjutnya tahap A-nya adalah ada materi materi dari materi dari ini tersimpan dalam google drive baik kami menggunakan google classroom kalau kita menggunakan google classroom semuanya tersimpan di google drive kenapa? karena google classroom sendiri itu sebenarnya ada di folder google drive nah google drive ini kita akan dibahas oleh bapak sopan dan kita bisa mengambil manfaatnya dan ini adalah sebagai awal buat teman-teman yang belum memiliki contoh model pembelajaran dari ini kemudian yang keempat adalah setelah kita membuat makri soal quiz dari soal ini sudah disiapan dari google classroom atau dari google ada google form ada kaput dan quizzes besok ini akan dibahas oleh berbagai result kemudian selanjutnya apa sih manfaatnya evaluasi hasil dari pembelajaran itu hasilnya seperti apa atau berhasil atau tidak melihat kembang baliknya nanti di questions ataupun di google pop yang besok akan dijelaskan juga oleh Pak Rofi nanti bagaimana cara menilai secara otomatis jadi kita tidak perlu mengresikan nanti bisa di belajari bersama-sama inilah satu model pembelajaran yang bisa diaplikasikan di dalam sekolah minimal ada empat ini pada google kelasnya ada pico ada materinya dan ada penilaianya ini tuh Bapak Ibu semuanya manjur mengapa kelas virtual karena guru adalah pengundian makulitas di dalam kelas sehingga guru dalam melakukan satu merancam model pembelajaran terus memberikan materi dengan beragam yang memberikan soal pelatihan sebagai bagian dari bagian memenuhi karakter dan mendapatkan ikatan hati antara budan siswa jadi kalau kita sebagai guru dapat menggerang otoritasnya kelas jadi kita harus memberikan yang terbaik siswa-siswi rancang kalau kalau model pembelajarannya dengan berbagai macam hal diantaranya adalah ini transgir dua yang menggunakan google classroom instruksikan instruksikan hal-hal yang penting mereka agar mereka bisa ikut dengan tidak rapi baik di google classroom ini nanti kita akan live bagi wala secara penggunakan ini kalau di desktop seperti ini ambilannya di handphone seperti ini ambilannya handphone smartphone ambilannya seperti ini nah ini ada video tutorial yang mudah saya buat semuanya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ini bisa diklik nanti file ini nanti akan saya sharing ke bapak ibu semuanya yang ada di group ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat kelas sudah saya buat sekitar 10 menit akan bapak ibu lihat videonya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagaimana cara membuat kelas di desktop dan di handphone di sisi di desktop sekarang kita live ya live aja biar lebih nah nanti live kita ada beberapa apa yang perlu kita belajar bersama yaitu membuat kelas gabung ke kelas terus fitur google kelas bagaimana kita posting pengumuman materi pembelajaran tugas kuis ulangan dan membuat topik memoleksi online pemilihan hal peniklannya ya seperti itu ini ada video juga dari pak kris yang ambil dari youtube mohon maaf saya cipat ini gue bu sekali penasaran menggunakan tugas kelas lo dari handphone nanti bisa dibuka disitu nanti itu mbak iku bisa mempelajarinya baik langsung saja misalnya ini ya nah baik bapak ibu semuanya ini adalah mas google atau google kelas yang yang ada di desktop yang ada di desktop oke maaf bapak ibu apakah terlihat seseleng saya ini kelihatan pak kelihatan oke makas maaf saya pikir dan berikutnya oke saya lanjutkan ya bapak ibu sesuanya jadi google kelas ini adalah tampilannya seperti pertama kali kita membuka kalau memang bapak ibu masih kosong belum pernah membuat google kelas nanti ini tampilannya kosong kosong tidak ada apapun ampun kalau bapak ibu sudah berarah di sosoknya adalah seperti ini banyak kelas sampai ke bawah bawah banyak sesalih jadi kemudian bagaimana cara kita membuat kelas di sini di sebelah atas oleh bapak ibu semuanya yang mungkin sudah install berkelas silahkan sambil dibuka di laptop masing-masing atau di handphone masing-masing untuk kita sambil belajar bersama-sama karena nanti kita ada tugasnya ini adalah membuat kelas semuanya biar lanti semuanya bisa melaksanakannya dengan baik dan bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing nah kita mulai saja bapak ibu dan ini siswa kanan atas ini ada kebunan ini oh iya bisa di ini siswa kanan atas ini ada tombol plus atau tanda tambah kemudian ketika di klik dia akan muncul gabung ke kelas atau buat kelas nah jadi di sini ada dua pilihan kalau kita klik gabung ke kelas berarti kita nanti jadi jadi murid jadi kalau bapak ibu punya murid ingin menggabungkan anaknya bapak ibu ke kelasnya bapak ibu sampai nanti anaknya di harapkan klik yang gabung kelas terus yang kedua adalah buat kelas jadi buat kelas ini di gunakan menuntutu bapak ibu yang akan memiliki kelas ya karena bapak ibu akan jadi guru jadi kita akan buat kelas dulu ya buat kelas di sini klik dia akan muncul ini adalah muncul apa namanya dari google punya webcam jadi seperti ini dan dibaca kemudian setelah itu kita klik ya nah kemudian setelah itu kita klik lanjutkan ketika klik lanjut tekan nah di sini ada contohnya ini adalah buat kelas ya buat kelas ini bagiannya ini mata pelajaran ini buang banyak ini dibuat misalnya ini boleh dibuat kelas ya hanya kelas 9 kelas 9 ya terus sekolahnya apa misalnya sekolah sekolah saya SMB nama-nama raja ya misalnya ini seluruh saja terus bagiannya ini nama-nama gurunya juga boleh terus segilang yang mengajar adalah Pak Amtok misalnya Pak Amtok Jaya Jaya mengajar kelas 9 semua mana pelajarannya apa ini mana pelajarannya kirim per mantika misalnya dan ruangnya di ruang berapa oh di ruang kelas 9 juga misalnya boleh misalnya kelas di ruang 1 atau 2 atau 3 terserah saja ya boleh kita tulis Buangnya di kelas 9 Gitu Kemudian kita klipik Yang sebelah kanan Dalam tulisan latar dan buat Batar berarti tidak jadi Kalau buat kita langsung Sudah setuju dengan Seperti ini Kita buat Ketika kita buat Tunggu beberapa saat Nanti akan Muncul pemerintah bahwa kelas Sudah selesai di buat Kelas sudah selesai Di buat yang seperti ini Yang kelas 9 SMP Mahmala Jaya Anko Jaya Kemudian kode kelasnya adalah BMGI GMIMM Kalau kurang besar Bapak Ibu boleh tampilkan Logo persegi ini Nanti ini bisa disampaikan Kepada anak-anak semuanya Yang ingin mendaftar Sebagai muridnya Bapak Anko Jaya ini Kamar pemerintah besar Misalnya Bapak Ibu sedang Ada di lamp komputer Nanti yang di belakang Tidak terlihat Misalnya Misalnya di slide Ya Dabedain lagi Ya Seperti ini Kalau kita mengecilkin Disini lagi Ini adalah cara mempergelak Setelah itu sudah jadinya Terus bagaimana Cara membuat Cara mendaftar di Di handphone misalnya Ya Misalnya kita buka handphone Bicara handphone Misalnya Saya ingin gabung Menjadi muridnya Pak Anko tadi Jadi bagaimana caranya Ini Armor Plus Di sini pilih Gabung ke kelas Gabung ke kelas Kemudian Disini ada ponder tadi Pak Anko Adalah Mari kita lihat Tulis saja PM PM I MR IM M Lagi ini Harusnya Terlalu kurang WM GM WM GM I M M Kan Terlalu kurut M Itu ya Dipotong WM GM I M M Misalnya Itu Terus Ini dikasih ke anak-anak Misalnya Ini anaknya Dijak Dan kita klik gabung Disini Klik gabungnya Penghusus Tenggar Apapun yang benar Berarti masuk Nah ini sudah masuk Jadi muridnya Pak Anko Jaya Di kelas 9 SMP Mangnalajaya Kita dilihat disini Apapun yang benar Kita klik disini Kita klik disini Kita lihat Anggortanya Sudah masuk Sudah masuk Siti Terima kasih Sudah masuk Begitulah caranya Bapak Ibu Kalau kita Ini Kita Mendaftar Sebagai Siswa Ya Baik Ini kan siswa Ini guru Ya Nah Nah, pada layar guru ini, di sini ada hal yang penting yang perlu kita sampaikan bersama-sama, yaitu mengenai fiturnya. Jadi, bagaimana cara membuat kelas yang selanjutnya mengoreksi peleng, mengoreksi peleng, bernilai dan bernilai. Baik, kita mulai lagi, di sini, jadi gila, mulai dari sini, Pak Anto Jaya ini punya, punya kelas sudah, kelas itu adalah rumah besar yang Pak Anto, jadi sudah punya, namanya Google Class. Yang paling penting di sini ada empat hal ini, di sini ada forum, ada tugas kelas, nah, terus ada anggota, terus ada nilai, nah, ini adalah hal penting kita yang harus dipelajari oleh setiap guru, ya. Baik, kita buka bersama-sama forum. Jadi, forum ini nanti adalah berisi tentang kegiatan-kegiatan atau aktivitas terbaru yang ada di Google Class kita akan ditampilkan di sini. Ya, ini, misalnya, kita mau membuat tugas di sini, nanti juga akan tampil di sini, ya, jadi, anak-anak, sebagai anak nanti ada pengumuman di sini, tahu, oh, ada forum, ya, di sini ada forum, ya, kemudian, di forum ini ada tugas misalnya ini, dapat apa-apa, ada notifikasi bagi anak-anak punya. Nah, kemudian, misalnya kita mau membagi sesuatu juga bisa di sini, ya, kita kasih semangat kepada anak-anak, halo, selamat pagi, anak-anak, semuanya, dapat apa-apa hari ini, dan, kasih motivasi kepada anak-anak. Nah, kemudian, selamat belajar, dan seterusnya kirim. Kirimkan kepada siapa yang bisa bersama siswa, ataupun ke siswa yang kita pilih, ya. Kemudian, seperti dulu. Nah, kemudian, nanti setelah Bapak-Ibu semua sudah tahu di forum ini banyak hal-hal yang akan ditampilkan, nanti, misalnya ada tugas kelas. Yang penting sekali ini adalah tugas kelas, karena apa? Di tugas kelas ini, kita akan mengelola sebuah pembelajaran yang berisi tentang tugas, ataupun materi, ataupun hal-hal penting lainnya. Di sini ada tombol 2, ya, klik di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hal ini juga harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama, tugas. Tugas ini adalah semacam tugas dari kita, nanti disampaikan kepada anak-anak, nanti apa yang akan dikerjakan, di situ bisa dilihat sama anak, dan anak kalau tidak ada jahat, dan mengumpulkan. Ketika anak mengumpulkan, kita di tugas ini juga bisa langsung mengoreksi, dan lain-lain, gitu ya, anak-anak mengoreksi, dan kita memberikan nilai. Berikan nilai di situ, kemudian, nanti anak-anak juga bisa dimotivasi, sebelum mengumpulkan, misalnya dikasih semangat, ayo teman-teman, semuanya kerja dengan baik, semoga kamu bisa dapat nilai yang tinggi, walaupun itu hanya selama, namun bagi anak-anak itu penting, kadang ya, berikan motivasi. Jangan setelah dapat nilai, baru di, lalu nilai kamu, karena, sekarang tidak baik, misalnya. Jadi, yang paling penting sebenarnya di prosesnya, ketika anak-anak sedang mengerjakan, boleh dikasih cent, ya, itu memungkinkan sekarang. Nah, kemudian yang tersebutnya adalah tugas sui, jadi disini nanti, terdekat, bayang-ayang, saya klik dulu disini, Nah, kita misalnya kasih judul tugas disini, judulnya apa? Misalnya, tentang jaringan, judulnya adalah tugas jaringan, ini makanya. Nah, kemudian yang tersebutnya, serilat ada, sesetepusnya, ya, dan hebatnya lagi, disini bisa memungkinkan banyak hal yang lain, ya, kalau mengetahui, kalau mengetahui, kalau mengetahui, sampai panjang, ya, tidak di nomor, bukan karak-karaknya, dan sebagainya, bisa dilakukan. Dan, kemudian kita, di sini ada, melihat bersama-sama yaitu, tambahkan, tingkat tingkat, 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 terintegrasi dari kasutnya, itu dengan Google Drive, terus dengan link, link ini adalah semacam alamat, ya, seperti ini, ini adalah link, ya, alamat, dari sebuah website, kemudian ada file, file itu langsung berasal dari komputer kita, ya, akan kita upload, ya, bisa dari drive, atau drive bersama, atau kegila, dan seterusnya, ya, kita bisa pilih ini. Nah, kemudian, disini bisa dilampirkan juga YouTube, misalnya, soalnya, lihatlah video berikut ini, kemudian disini dikasih pertanyaan, kemudian, disamping kanan, disini ada tugas ini untuk siapa, untuk semua anak, misalnya, sudah, untuk semua anak, misalnya, banyak sekali, ya, sudah dapat, atau kita pilih ke anak-anak tertentu yang baik-baik saja, misalnya, ya, nah, disini, poinnya berapa anak-anak tertentu, kasih, misalnya, 100, ya, nah, disini, yang lain lagi, disini ada tengga, tengga itu adalah batas waktu, nah, batas waktu ini bisa, kita atur, bapak-ibu, semuanya, ya, atau mengumpul ini, di tanggal, empat, misalnya, besok, ya, terus, siapnya, berapa, ya, udah, jam 23, lagi 59, jadi, jam 4, ya, tanggal 4 Mei, udah 20, jam 23, 59, ini, setelah itu, tidak bisa mengumpulkan lagi, atau, bisa, namun, dibilangnya adalah berapa, ya, gitu, nah, disini ada muncul topik, ya, topik ini penting sekali, bapak-ibu, ini kadang, eh, kalau kita tidak membuat topik, nanti tugas kita akan beratakan sekali, mana yang ulangan, mana yang kuis, mana yang tugas, misalnya, mana yang, eh, materi, misalnya, ya, ini boleh dibuat sebentar, ya, bapak-ibu, nah, ini kita buat, misalnya, buat topik, ini adalah, misalnya, kesinan pertama, tugas, terus, kita enter, maaf, oke, kita buat, buat dulu, ya, maka, kita buat topik, tugas, misalnya, oh, nggak bisa buat dari sini, ya, oke, mungkin nanti kita buatnya dari sini saja, ya, nanti kita buat topiknya, nah, setelah topiknya sudah dibuat, oleh kita semuanya, disini muncul, karena nanti kalau dibuat topiknya ada berbagai macam, misalnya, ulangan, ada, apa namanya, tugas harian mungkin, ataupun, kuis, ataupun, ujian semester, nah, itu boleh ditaruh disini, ya, nah, disini ada, eh, ubring, ya, ubring ini bisa juga dibuat, kita, gimana kalau dia mengumumurkan, hanya satu, bisa soalnya, kan, misalnya ada lima, hanya kalau mengumumurkan satu, jelainya berapa, ini bisa dibuat, nah, setelah ini, disini, sebalik-balik, kalau sudah selesai, ya, misalnya, nah, nanti kita ada, yang namanya, eh, tugaskan, jabatkan, si, pandrak, ataupun, aku, setelah, ya, jadi kalau kita klip, tugaskan, hari ini juga akan terkiri, bapak-bapak-ibu, hanya ke murid-murid kita, nah, kalau dijadwalkan, misalnya, saya mau ngirimnya besok saja, nah, ini, eh, kehebatan yang berlas, tuh, kita bisa mengisi kelas yang kita jadwalkan, mungkin, sabtu bulan, eh, ke depan, saya sudah menyiapkan materi, jadi, bisa diatur, disini, untuk, eh, apa namanya, eh, jadwal-jadwal, eh, berikutnya, ya, ya, jadwal-jadwal, misalnya, nanti, munculnya jadwalkan, ya, kalau hari ini kita mau tugaskannya, terus, kita klik tugaskannya, nah, ketika klik tugaskan, ada tugas jaringan internet, nanti, akan muncul disini, ya, ah, jadi disini, nanti kita buat topik dulu, sebentar, ya, topiknya, misalnya, ada, eh, ulangan, apa lagi, kita buat topik apa lagi, nah, nanti, kalau mau masuk pulangan, semua disini, ini berlangsung, seperti berlangsung, ya, ini berlangsung, pulangan ada disini, yang selanjutnya, kita bikin topik lagi, topik apa lagi, misalnya, di sekolah itu, ada, namanya, pelatihan, mungkin, ya, pelatihan, sambakan, ya, ini berlangsung, latihan, semua ada disini, kemudian, apa lagi, eh, topiknya, misalnya, eh, tugas, ya, tugas, kita tambahkan lagi, misalnya, ada topik apa lagi, misalnya, kita buat lagi, disini, topiknya adalah, PO, ya, misalnya, ada PO, ini, soal TO, semua ada disini, ya, nah, seperti ini, nah, nanti, muncul, ya, agar, agar, nah, yang tugas saya buat tadi, ini, masuk ke mata, ini kan, belum masuk, mulai di-gaya diri, ini ada di-tik tiga, klik, kemudian, kita edit, nah, tugas jaringan internet, ini, misalnya, carilah, 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 lima hal, yang, membuat, jaringan internet, misalnya, jadi, lambat, nah, misalnya, gitu, di-hand, di-git, komputer, anda, misalnya, nah, ya, misalnya, gitu, contoh saja, contoh saja, nah, ini, topiknya, di-tentukan, oh, ini, saya, maksud, juga, apa, ini, tugas, misalnya, ini, udah, tugas, ya, wih, nanti, nanti, muncul,nya, di-git, 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 kita simpan, nah, ketika simpan, nanti, akan muncul, nanti, tugas, juga ada satu, pas ada satu, EO belum, mantian juga belum, ulangan juga belum, ya, jadi, ketika ini, kemudian, saya menjadi murid, kita menjadi murid, terus, apa yang kita lihat, misalnya, di-git, di-git, nah, sudah muncul, ini, ada tugas, jaringan ini, kan, klik, di-sini, ya, nah, akan muncul, terus, bagaimana cara, mengumpulkannya, nanti, bisa, bagi yang di bawah, terus, nanti, rekam, nanti, bakal, lampirah, di-sini, nah, ini banyak, kan, bisa, mengulakan, dokumen, slides, atau, sheet, atau, drive, atau link, ambil foto, misalnya, kita mau ambil foto, terus, kita, serahkan, ya, misalnya, kita, mau ambil foto, klik, nah, kita foto, misalnya, hasil karya-nya sudah jadi, misalnya, klik, kemudian, di-approve saja, di-approve saja, di-approve saja, di-approve saja, di-approve saja, seperti ini, Bapak-Ibu ya, jadi, di-sini, ada yang namanya tugas, itu, kita, kembali lagi ke sini, jadi, itu, tugas, 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 tugas ini, apa maksudnya, tugas, tugas, dengan tugas, kemudian, di-sini, sudah di-sini, sudah di-sini, di-sini, formulir, sudah di-sini, formulir, untuk kita edit kepada, anak-anak, dan, soalnya, apa nanti, bisa langsung, koreksi online, ya, nanti besok bisa dibahas, lagi, di-sini, salian, coba, bisa dapak, apa-apa, ya, jadi, tugasnya, sudah ada, quiznya, ya, berlempir, dan, kemudian, nanti, ada lagi materi, oke, materi, berarti, harus disipu, di-sini, ada dua, namanya, topik, lagi, materi, 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 nah, ketika materi, nanti, materi-materi, yang ada di dalam, apa nama, pembelajaran, ini, selalu, di-sini, di-sini, di-ponderi, ini, di-sini, 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 Ada satu nih, ada yang bertanya. Jadi ini kelihatan ya. Jadi kita bisa klik, kemudian kita lihat komentar, ada sepuluh anak-anak yang ada di sini yang sudah menjadi murid, dan ada yang bertanya. Karena pangkatan tinggal dikit, oh ya, langsung dijawab itu, misalnya di sini. Namun jawabnya boleh sebenarnya bisa dilampirkan atau langsung di sini ya. Nah, artikel di sini, tapi kami bisa gila ya. Bidah ya. Jawabannya harus ada langkiran nanti. Ya. Baik. Nah, ini sudah muncul. Ini bisa diserahkan ya. Misalnya kita serahkan. Baik. Muncul. Ini mengganti berulang-ulang dengan pokok. Kita serahkan saja misalnya. Kita tunggu. Sebentar. Nah, sudah ya. Bekerjaan orang-orang pilih. Begitulah kalau kita jadi anak. Kemudian disuruh screenshot yang sudah nanti anak-anak foto, tugasnya langsung upload ya. Kemudian di panel guru, nah, melihat. Jadi disini adalah pemberitahuan langsung. Ada satu orang yang sudah menyerahkan. Ya. Beda dengan ini. Kalau ini cuma komentar saja. Jadi nggak bisa dinilai. Ya, Pak Sutrisno. Jadi yang ini yang bisa dinilai ya. Jadi yang mengiripkan tugas adalah atau aktis Yadi. Ini tugasnya adalah seperti ini. Contoh saja gitu ya. Dan klik disini. Untuk lebih jelasnya. Biasanya di klik langsung tugasnya. Klik langsung tugasnya. Kita lihat. Seperti apa tugasnya. Ternyata dalam bentuk. Misalnya kita nulis. Kemudian kita foto. Nah, bisa di upload disini. Setelah itu kita nilai ya. Nilainya disini. Ya, Pak Ibu. Apakah memenuhi kriteria dengan yang kita mau. Misalnya, Pak Ibu. Yang lagi boleh menulis semuanya. Kita bisa kasih nilai. Misalnya. 85 ya. Terus, tiba-tiba yang lainnya disini bisa komentar ya. Komentar. Bapak Ibu bisa komentar kepada anak-anak-anak. Misalnya, berhasil semangat. Terus, nah misalnya. Aku ditulis disini. Kemudian kita posting. Nah, kalau sudah di post. Kelisan bagusnya akan muncul dari dunia ya. Ya, berikutnya. Ya, harus sudah misalnya. Yang ini sudah dinilai. Ini adalah 85. Kalau belum, yang kita jadi kita. Ya, kita ambilnya. Namun, kalau sudah yakini dia sudah susah aksi. Dan saya kembalikan. Sudah dikembalikan. Terus, disini dikatakan lagi. Siswa akan diwinkau. Dan dapat memperiksa sejauh gilir. Anda memberikan kepada anak-anak-anak. Namanya, aksi yang dikasi gilir. 85 ya. Ya. Kemudian kita masuk ke sosok yang menel. Nah, ya. Melihat di handphone. Nah, disini. Sudah muncul juga ya. Kita klik. Tertugas dari yang... Tertugas dari yang... Ini milihnya adalah 85 ya. Terus, puluhnya mengatakan bagus. Kita boleh komen juga disini. Misalnya kita tulis. Terima kasih. Nah, misalnya kita kirim. Kirim. Karena... Saya sebagai pemurid mematakan aplikasi. Karena milihnya adalah 85 ya. Yang sudah diberikan tugas dari yang menyerahkan ini masih 0 ya. Gitu kira-kira. Ini adalah aplikasi langsung dari Google. Langsung. Kemudian kita menunjukkan ke depan lagi. Wah, ibu. Nah, kita sudah belajar. Terhati, ya. Namanya tugas. Ya, tugas. Di sini. Ada beberapa masalah. Kita sudah belajar. Di sini. Bahkan sudah mampu menilai juga. Memberikan tugas. Dan memberikan semangat kepada anak-anak kita. Ya, dan kemudian di sini ada nanti 5 hari. Oke. Tersedaran ya. Jangan lupa kalau ini penting ya. Agar kita rapi. Ya, seperti ini. Ya, semua tugas ada di sini. Nanti akan muncul ini. Ada yang sudah menyerahkan. Ada yang belum. Ya. Ada juga komentar datang. Paketan gila habis. Karena perhatiannya tinggal dikit. Nah, seperti itu. Komentar saja. Namun, dia tidak dapat nilai ya. Karena yang dapat nilai hanyalah. Yang ada di sini ya. Baik. Bapak-Ibu semuanya. Kemudian, kita menuju ke anggota. Ini sudah kita bahas semuanya. Selanjutnya, forum sudah. Apapun yang ada di dalam. Kegiatan yang akan muncul di depan ya. Seperti tadi ada tugas dari grup. Yaitu memporsi tugas baru. Namanya tugas jaringan internet. Kemudian tugas kita belajar bersama-sama tadi. Dan sekarang kita menunjukkan anggota. Nah, anggota di sini ada dua macam otoritas. Yang pertama adalah anggota sebagai guru. Dan anggota sebagai siswa. Jika sebagai guru. Jadi kita akan bisa memberikan pelas dan menilai. Kemudian, kemudian di sini nanti ada. Kalau kita gurunya mungkin bersama-sama di dalam kelas ini. Misalnya guru SD, misalnya kelas 3. Kelas 3, pelajarannya ternyata ada yang punya buah. Harus misalnya ada olahraga dan segini dari satu. Silahkan saja. Nanti bisa digabungkan. Misalnya guru olahraganya ada dua. Maksudnya ada dua orang yang ngajar di kelas itu. Ya, bisa ditamakan. Mungkin yang satu olahraga tamal, yang satu asisten. Misalnya. Ditamakan ya. Namanya bagaimana? Tinggal ketik email saja. Nama email tak bisa. Yang emailnya adalah Google. Ya. Atau Gmail. Ya. Jadi kalau bukan Gmail, tidak bisa. Jadi Bapak-Ibu harus pakai email kakaknya adalah produk yang Google. Ya. Tulis saja di situ nanti. Setelah di klik, nanti ada pokoknya di klik email yang di cat tadi. Kemudian Bapak yang tadi di cat, nanti tinggal klik saja nanti otomatis. Terus bagaimana dengan siswa? Nah, bagaimana cara memasukkan siswa di sini? Sama juga. Nah, tadi ada yang namanya menggunakan. Ini ya. Apa namanya? Mode. Ya. Sama-sama bagi teman-teman siswa kita yang tidak paham tentang mode. Misalnya. E-post dan sebagainya. Tahu yang email saja. Sudah. Nanti emailnya dikasih kepada kita. Sama-sama dulu. Nah, kemudian nanti kita klik yang di sini ya. Undang siswa. Nah, di sini tulis email tadi. Nah, besarnya saya sedang lagi adalah email gmail ya. Jadi bukan email yang lain. Gmail.com. Nanti masukin. Dalam kolom undang siswa. Dan kita klik undang. Setelah selesai. Nanti anak-anak buka teman-teman dalam otomatesis klik. Kemudian dia klik. Apa namanya. Pembeli kawal. Jadi dia otomatesis klik ke dalam kelas ini. Ini ada sudah. Ada beberapa teman-teman menurut kita yang sudah masuk kelas. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara mengundang buku dan mengundang siswa di dalam kelas ini. Siswa di sini hanya bisa memerjakan buka dan juga bisa melihat pekerjaan orang lain juga dengan teman-teman lain. Ya, bisa-bisa. Nah, siswa hanya taunya siswa dan guru. Ya. Kemudian di sini ada nilainya. Nah, nilainya sudah muncul ya. Nanti ketika tugasnya banyak misalnya sampai mungkin ada 20 tugas. Nanti muncul semuanya di sini nilainya. Nanti ada muncul rata-rata. Yang rata-rata kwasi berat. Ini ada log nark. Jadi, berdapatnya di 85. Nanti otomatis ini bisa disimpan juga dalam Excel ya nanti tentunya. Kalau Gelsit ya. Nanti bisa diekspor. Kalau sudah banyak, nanti kita bisa melaporkan kepada orang tua-tua. Nah, inilah hasil-hasil pembelajaran yang sudah dilakukan oleh anak bapak ibu semuanya. Ya, kira-kira begitu. Ini ada anggota, nilai, tugas kelas, dan forum. Nah, kira-kira seperti itu bapak ibu semuanya. Hal yang penting dalam Google Classroom. Jadi, kita kembali ke sini. Jadi, membuat kelas sudah bisa. Gabung kelas sudah bisa. Ini perlu buat kelas setahun tadi ya. Ada empat menu utama. Terus, posting pengumuman sudah bisa. Ya, posting pengumuman ini seperti tadi. Nah, misalnya di sini ada pengumuman. Nah, pengumuman, misalnya, pengumuman, pengumuman untuk kelas 9, misalnya. Bahwa, kelas 9, tahun ajaran 2019-2020, Jadi, semua pengumuman yang ada di sini akan melihatnya. Namun, kalau kita pengumuman yang mau dijadwal, juga bisa, ya. Masih, tadi, dikatakan ada jadwal di sini. Nah, nanti, misalnya kita ada pengumuman. Jadwal-jadwal di jadwal dan pengumunannya jalan untuk sekarang. Nanti, ujim besok. Nanti, kita terjadi jadwal dan pengumunannya. Nah, seperti itu. Baik itu semuanya. Ini bisa dilakukan, ya. Kemudian, setelah pengumuman bisa, Materi pembelajaran juga sudah bisa tadi-kan di output saja. Materi-meterinya di bagian materi, ya. Pake folder-folder tertentu. Jadi ini diharapkan nanti bikin folder ya, yang saya tunjukkan tadi disini, maaf, disini, ini adalah folder yang akan berarti ke material, atau teko, misalnya ada bergugas, perhatian dan pelangan, ya sesuanya nanti juga linknya disini, yang linknya ke nilai ya, semuanya ada muncul disini, ya apa baik itu sesuanya, oke, kemudian kita sudah bisa mematuhkan, sebarui selamat dan membuat topi ya, ini adalah topi, yang paling penting adalah ini. Nah, kemudian kita mengoreksi online juga sudah bisa tadi, jadi kita sudah melihat tugasnya, kemudian disini ada yang sudah dinilai ya, langsung dinilai, ya nilai ya, ini ada nilai 85, yang lainnya berdua kemarin, yang akan berdua mengumpulkan. Ketika perlu mengumpulkan diketahui dikoreksi, baru diberikan saja, ya, tapi yang diserahkan juga masih dulu ya, karena ini adalah tugas saja. Kemudian, kita mengoreksi online sudah bisa, sudah bisa, sekarang adalah hal penting lainnya, ya, penting lainnya kita akan, untuk live-nya mungkin sudah cukup, nanti kita sambil tanya-jawab saja, bagaimana kendalanya mungkin, kalau menggunakan Google Classroom ini dalam pembelajaran virtual yang akan dilakukan di sekolah berbagai itu, semuanya. Nah, ini tadi, boleh dibuka ya, nanti ada contoh mengumpulkan tugas hasil dari handphone, yang pertama juga sudah saya tunjukkan tadi, ya ini ya, adalah tampilan handphone, ya. Nah, kemudian, disini, nah, hal penting lainnya, ya, ini adalah pengontoran yang cukup bagus untuk kita semuanya. Yang pertama adalah Google Classroom, kita perlu untuk mengambil jubungan video ataupun pertanyaan, ya, disini. Jadi, kita sudah, ya, di Google Classroom ini sudah terintegrasi dengan Google Drive, Link, File, dan Youtube, ya. Jadi, tidak perlu rekod-rekod lagi kalau kita ingin melampirkan sebuah soal, misalnya, sebuah soal yang mungkin harus mengumpulkan video, ya, soalnya ada videonya, ya, bukan hanya gambar, ya, misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Google Classroom ini berapa lampiran untuk satu tugas, ya, karena anak-anak bisa mengumpulkan banyak lampiran. Ya, misalnya, kita ingin anak-anak mengumpulkan tiga lampiran, ya, silakan, ya, nanti bisa dilampirkan ketika mengumpulkan. Jadi, di guru pun nanti melihat ada tiga lampiran, ya. Oke, selanjutnya adalah KBPM tanpa kertas, ya. Jadi, guru dapat memiliki siswa untuk membuat kebukannya Google dari awal, seperti Google Classroom, atau guru dapat menyediakan template untuk diisi oleh siswa, ya, jadi, akan bisa mengerjalanannya nanti adalah menggunakan Google Dokumen, ya, ya, seperti itu. Saya, saya, gini, ya, baik, guru sudah paham, saya yakin, ya. Kemudian, mau dapat melihat pengajuan jawaban siswa, ya, jadi Google Classroom menghitung berapa banyak siswa yang telah, dan belum mengirimkan tugas, ya, di sini sudah. Apalagi, misalnya, yang diserahkan sudah dua turun dikoreksi, ini. Berarti, yang diberikan sudah selesai semuanya, siswanya, kadang-kadang ada siswanya, berarti siswanya ada 16, 14, 6, 4, 6, 4. Nah, yang sudah dinilai 14, ya, sudah, gampang sekali. Melihatnya langsung di atas, ya. Seperti ini, ya, melihatnya ada di atas ini. Oh, ini, ya. Seperti itu. Oke, kemudian, hal penting lainnya adalah menjaga privasi. Jadi, dokumen yang diserahkan siswa di Google Classroom hanya dibagikan antara guru dan siswa. Siswa tidak bisa memiliki akses ke area siswa lainnya. Jadi, hanya sebatas hubungan antara guru dan siswa saja. Siswa yang lain tidak bisa akses. Kemudian, mendorong kolaborasi siswa, ya, kolaborasi kelas, ya, misalnya, dengan memilih siswa dapat mengedit filenya. Jadi, ketika lapirannya di, di, apa, kita menyamai depan piran, terus, dan di sini ada tulisan, siswa dapat mengedit filenya. Anda pilih ini. Jadi, nanti semua siswa bisa mengedit dokumenya. Ya, semua siswa di kelas dapat mengedit. Kemudian, yang sama-sama bersamaan, ini memungkinkan setiap siswa untuk berkontribusi pada projek ataupun kegiatan kelas. Misalnya, guru akan membuat puisi, ya, mungkin, ada seribu puisi, ya. Kita akan setiap puisi masing-masing anak, mungkin, mengisi dua puisi. Ada lima ratus siswa harus yang bisa, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa bikin. Mungkin berkelas, ya, berkelas, kelas. Setiap kelas oleh guru-nya akan diberikan satu dokumen kosong, ya. Google Doc, ya, misalnya Google Doc. Setelah itu, di dok itu, siswa-siswi nanti bisa menemui semuanya, buat sama-sama, ya. Bisa diukupat seperti itu, ya. Misalnya, seperti ini, eh, tugas. Nanti, sini ada tugas, nanti lampirkan buat tugas, ya. Nah, di sini nanti ada lampiran, ya. Nah, di sini buat tugas, nanti kita edit, ya, ya, edit. Anak-anaknya itu juga sama-sama saja, ya, di sini. Jadi, lampiran, ya. Baik. Eh, selanjutnya, Nah, di sini. Mengurangkan turangan, siswa-siswa ini juga memiliki access ke folder, udah langsung, ke folder teman lainnya, ya, sama, ya. Kita aman dan tidak surang. Tidak ada mengontek lagi di sini, ya. Karena dia berjaya sendiri. Kemudian, pengaturan pengumpulan, eh, pengaturan pengumpulan, apa, om, disini, sorry, memberikan partisipasi sebelum siswa menyerahkan tugas, ya. Ada dikatakan, jadi, eh, sebelum akan selesai, boleh dikomunasi pencetnya, ya. Jadi, misalnya, ada tugas tadi, misalnya, tugas ini, ada yang belum selesai, ya. Nah, saya ada di sini. Nah, ada yang belum selesai, boleh di sini, ya. Misalnya, siapa yang belum selesai, nih. Baik, Ibu. Arti Hanti, ya, misalnya. Nah, di sini bisa di komen, ya. Nah, di sini komen. Nah, itu, terlalu, 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 Pasti, yang mau bisa, yang saya kirim, ya. Terima kasih, eh, chat ini, kepada anak-anak yang belum selesai, kreditnya, nanti, anak-anak-anak peningkat, oh, ada notifikasi, di sini, dari dulu, saya jujut susah matahari, oh, susah mati, ya, lah, ya. Jadi, ada Ibu, Pasti, nanti di sana, ada tulisan seperti ini. Nanti, Ibu, harus jadi lebih susah matahari, dalam mengerjakannya. Jadi, jadi, ini adalah berdua sesuai proses. Jadi, ketika proses dimotivasi, itu adalah, yang cukup bagus, untuk kita ketahui, ya. Oke, selanjutnya adalah, eh, membantu siswa, yang, abang-abang tadi, ya. Misalnya, ada yang belum selesai, nih. Ada tiga orang, misalnya, gini. Kalau tadi, ada berapa orang yang belum selesai, nah, ini. ada yang belum selesai, nih. Kita lihat saja, ya. Dan bisa di-chat, ditanya, apa, benda-benda yang apa, belum selesai, atau jaringannya lumut, ataupun, tidak tahu, atau, eh, lagi, kurang enak padahal. Nah, itu, kita, harus komunikasi dengan baik, dengan situasi sebuah kita, ya. Ini sama-tahun, kita selesai. Inilah, ribetnya dari Google Classroom, yang bisa, eh, di- aplikasikan di sekolah kita, nantinya, Bapak-Ibu semuanya, ya. Nah, Bapak-Ibu semuanya, silahkan, ini, tadi, eh, apa, presentasi ini, file presentasi ini, bisa di-download saja, di sini, ya. saya bisa di-copy, saya mungkin bisa, mungkin ini saja. Oke, saya kirim. Nah, itu bisa, silahkan di, contoh kali ini, menurut panggilan, ya. Nah, Bapak-Ibu semuanya, nanti, setelah kita belajar, mohon, kiranya, dari tugas, ya. Kalau kita belajar, dari tugas, belum tanya jawab, sudah pasti tugas dulu, ya. Itu, pertama adalah, kita gabung, eh, ke Google Classroom, yang sudah kita siapkan, tapi jangan sampai salah kamar, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, di grup WA yang A, nanti adalah, gabungnya di sini saja. jangan ada yang double, kalau double berarti, itu salah, ya. Nanti, membuat, masalah, menurutnya. Oke, jadi, yang kelas B, nanti kodenya adalah ini, A, T, Y, G, 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 U, X, C, ya. Kemudian yang kelas C, latar arti, bergabung di sini. Nah, arti saya akan melihat, apakah semuanya sudah bergabung, berarti tugas Anda sebagai sisma, misalnya di Google Classroom, dan nanti Bapak-Ibu bisa menyampaikan hal ini kepada siswa-sisi Bapak-Ibu semuanya. Nah, kemudian, ada satu tugas lagi, yaitu tugas dua. Ya, Bapak-Ibu, nanti tugasnya adalah, membuat kelas maka pelajaran dengan bertanggungan siswa sesuatu yang lima sampai tujuh. Siswa ini berasal dari teman satu grup WA, teriras, E, C, C, I, B, Hansel, dan silakan saling berkolaborasi, ya, saling banyak jawab, ya, mungkin, saling perkenalan, kalau bisa ini jangan satu sekolahan misalnya sekolahnya di HIPASIKO, banyak sekali itu ada 12 orang misalnya, jangan sesama teman-teman yang ada di HIPASIKO misalnya selalu itu, atau di sekolah lain, saling berkomunikasi silahkan, untuk saling berkolaborasi saya mungkin sekarang di sini jadi siswanya saya jadi ibu-ibunya, ya silahkan nanti kalau sudah, silahkan kalau bapak ibu mau bikin grup WA kecil, ya, masing-masing grup silahkan saja, tapi kami tahunya ada di grup WA yang yang ABC itu ya, bapak ibu semuanya nah, ini adalah untuk pelaburasi nya kemudian yang kedua mau membuat pengumuman, tersendiri penilaian di HIPASIKO yang sudah dibuat sebagai guru, jadi kalau bapak ibu sudah selesai, silahkan, buatlah ini ya, 1, 2, 3, 4 kemudian yang ketiga tugasnya adalah mengerjakan satu kelas bagi siswa misalnya, bapak ibu ada di kelas beberapa guru silahkan saja, tapi untuk mengerjakan tugasnya satu saja, ya satu dari kelas yang bapak ibu ikutin mungkin karena kolaborasi 4, 5, 1, 2 orang mungkin bapak ibu nanti ada di 7 kelas atau 5 kelas dan nanti bapak ibu hanya sebuah pemerjakan di 11 kelas saja ya atau bahas di atas pengumulannya dalam bentuk screenshot saja di foto ataupun di screenshot ya nanti disisipkan di Google Doc atau Microsoft Word dan digugulkan paling lambat tanggal 4 Mei 2020 pukul 23 59 ya baik, bapak ibu semuanya mungkin itu saja bayang materi ini saya ambil dari sumbernya ada video dari Bapak Doni Riyadi yang komunitas koordinator virtual Indonesia dan ada buku e-book ya ada 50 macam bagaimana Google di Google itu di pakai ada image dari Google ya baik terima kasih sobat ibu semuanya saya cukupkan sekian sesi presentasi saya pada kali ini saya kembalikan kepada moderator baik-baik silahkan terima kasih terima kasih kepada moderator EF3 Pemaneri karena telah memberikan permamparan yang jelas bagi kami Bapak Ibu sebelum sesi selanjutnya saya ingatkan kembali untuk mengisi abstain yang di link yang saya sudah berikan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab sebelum memulai sesi tanya jawab saya akan membaca beberapa ketentuan yang harus Anda perhatikan ada pun beberapa ketentuan tersebut yang pertama kesempatan untuk melakukan kegiatan yang tanya jawab akan disediakan sebanyak dua kali dengan jumlah pertanyaan pada masing-masing kesempatan adalah tiga pertanyaan yang kedua sesi tanya jawab akan kami batasi sekitar lima menit yang ketiga pada saat sesi tanya jawab sedang berlangsung diharapkan para penonton yang disertif untuk selalu tertib dan tenang kepada para audiens yang akan mengajukan pertanyaan tempat dan waktu saya persilakan ada yang ingin bertanya para audiens mungkin di cek di chatting dulu bu kalau mencet oh iya akan dibacakan atau mungkin saya aktifkan mikrofonnya siapa tadi bu ya halo bu bu Dewi ya sudah mikrofonnya sudah saya aktifkan silahkan bu mau menyampaikan langsung bu dibantikan lagi pertanyaan bu Dewi di sini begini saya ingin bertanya mengenai sesi penerbangan kuis agar dapat membedakan antara kelas adalah platform Google Classroom siapa dengan Pak Dewinya eh Bu Dewinya boleh menjawab atau bagaimana boleh ya ibu jadi makanya gimana tadi pertanyaannya saya ingin bertanya mengenai sesi penerbangan kuis agar dapat membedakan antara kelas dalam respon Google Classroom oh ya jadi bagaimana cara penerbangan kuis ya jadi kuis ini sebenarnya bisa dilakukan yang gila semuanya baik melalui misalnya tugas ya tugas ataupun kita bisa buat langsung dari yang namanya drive drive ini ada yang namanya form ya nanti yang ini akan dibahas besok oleh Bapak Ariza dan dan disini muncul ketika klik buat ya kita buat misalnya disini oke disini ada lainnya disini muncul formulir ya disini Bapak Ibu bisa buat form yang nantinya bisa disetting nanti disini adalah jadi kuis ya nah ada disetting jadi kuis ya nanti kuisnya harus dinyalakan maka nanti bisa form ini bisa menjadi kuis dan bagaimana cara membedakan masis-masis kuisnya kita harus bikin kuis ini disini ada pilihan gak ada nanti pilih saja kelasnya kelas mana nanti dia anak-anak itu bisa memilih dan dia mengerjakan kuisnya seperti itu juga bisa atau itu pimpun tersendiri baik kemudian bagaimana kalau di kelas room kalau di kelas room ini misalnya kita membuat soal soalnya bentuknya kuis bukan kuis otomatis yang mengerjakan ini adalah anak-anak kelas 9 ini tidak bisa di kelas lain karena yang mengerjakan soal ini adalah anggota yang ada di kuis ini jadi masing-masing kelas tentunya bapak-ibu semuanya punya kuis masing-masing jadi tidak bisa keras terbilang misalnya memerjakan 9A memerjakan kuis di 9B kalau 9A dan 9B itu kerasnya tidak digabung kalau bisa berarti dia sendiri-sendiri seperti itu ya ibu Dewi kemudian selanjutnya ada yang bertanya bagaimana penilainya jika lo kolaborasi dengan buruh mako lainnya penilaianya baik baik kesuanya jadi disini anggota sebagai guru kita bisa menilai nilai masing-masing kalau ini tugasnya bapak misalnya bapak aku siapa aku yang menilai kemudian kalau ini tugasnya misalnya Pak Bibi misalnya ya berarti yang nilai Pak Bibi mungkin sebelah itu atau bisa kerjasama antar masing-masing menyampaikan siapa yang akan menilai ini silahkan dibuat atau nanti dibuat rubrik rubriknya yang menilai yang bagian saya yang bagian misalnya lompat jauh saya nanti bagian pasir saya rubriknya nanti bisa disesuaikan ya atau dari IPA misalnya bagian yang fisika dan kimia nanti nanggap SMPK biasanya ada IPA terpat namun yang ada yang berbeda-beda ya kan ada yang fisika ada yang biologi namun dipelajaran biasanya pas aja sudah di bagian yang kalau ada soal yang IPA dia yang ngisi kalau IPA misalnya fisika dia yang ngisi nanti yang biologi satu lagi mungkin seperti itu Bapak Ibu oke kemudian ada yang tanya lagi satu lagi ya Bapak Ibu saya Ayus Afika dari SMP IPA Leroyba Kota Terang ingin bertanya apa fungsi dari student selector pada Google Classroom terima kasih student selector yang 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 maksudnya ya yang dari student selector oh oh yang 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 gimana oh mungkin disininya oh iya nah jadi disini ada anak-anak ini adalah anak-anak kita nanti bisa di klik disini nanti bisa disini ada tindakan ya kan tindakannya mau ini fungsinya bisa kirim email misalnya saya mau kirim email ke pepaksi haji misalnya saya kirimkan email ini nanti otomatis emailnya sudah muncul ya contoh disini ada pengiriman email langsung dari kelas room ya bisa seperti itu kemudian ada keluarga misalnya oh ini salah ini salah langsung setelah ini misalnya dia harusnya di kelas 9B kenapa dia ada 9A nanti bisa di-slack kemudian kita keluarga atau jangan tampilkan seperti itu kira-kira fungsinya rekord mungkin itu yang dimaksud coba kasih oke satu lagi boleh ya silahkan masih ada bantu ini oke makanya banyak pertanyaan pak bisa kita mengkong kelas misalnya kita jadi wali kelas harus membuat banyak kelas dengan guru-guru yang beda tapi siswa yang sama satu kelas saja oh ya baik bapak ibu semuanya ini pentingnya adalah membuat kelas ini adalah dari kita berangkat dari sini ya dari depan jadi untuk membuat kelas ya ya belum pernah selamat kubah karena saya juga mengajarnya tidak banyak hanya satu ini jadi caranya biasanya secara manual saja nanti coba nanti mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan silahkan saja Pak Adisa mungkin silahkan ya kenapa itu Pak jadi apakah di kubah kelas ini bisa bikin kelas secara trikologi saja dan anak-anak yang sama kalau saya tangkap tadi malah kalau untuk anak yang sama saran saya sebenarnya dimasukkan ke dalam satu kelas saja tapi nanti disana ada beberapa guru yang nanti dibagi beberapa topik gitu Pak jadi supaya tidak ada banyak kelas nanti kan anaknya sama juga gitu ya sarannya sebenarnya jadi satu kelas saja dimana nanti di satu kelas itu ada beberapa guru dan masing-masing guru itu memang membuat topik masing-masing contohnya tadi kan topiknya ada yang ulangan ini sudah lebih topiknya kepada mata pelajarannya misalkan dalam satu kelas ada tiga pelajaran ada tadi kalau IPA gitu ya ada IPA IPS Matematika misalkan berarti nanti ada guru guru IPA 1 guru matematika 1 guru IPA 1 nah masing-masing itu mempunyai topik gitu kan jadi ada topiknya itu tentang mapel matematika nanti topiknya itu membuat mapel IPS ada mapel IPA nah di topik itu kan banyak kita bisa naruh materi bisa naruh tugas bisa naruh quiz dan sebagainya mungkin 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 begitu kali pak oke baik terima kasih jadi bapak ibu bisa memang gak mau bikin kelasnya yang kelasnya satu saja biasanya kalau SJ kan biasanya kelasnya satu tapi guru banyak di dalam ya sudah nanti kita bikin kelas terus jadi kelas ini nanti kita buat topik topik ini nanti nanti ini mungkin untuk topik olahraga topik apalagi kalau di SJ mungkin ada apa tematik ada seni musik dan sebagainya nanti gurunya kita gabungkan disini ya misalnya guru olahraganya digabungkan guru apa namanya guru seninya kita gabungkan nanti di topik ini lah orang-orang itu akan memberikan tugasnya masing-masing ya seperti itu mungkin itu terima kasih soal bisa masuk ya sudah pak sudah oke kemudian ada yang tanyakan pada sesi ini yang terakhir ya pak ya ya apakah sudah akan di-share ke google classroom oh iya ada ini apakah sudah akan di-share ke google classroom atau bagaimana pak oh baik ya kemudian bisa kan digunakan untuk pak oh iya baik bapak ibu semuanya oke baik baik bapak ibu semuanya hari ini kita kan tadi sudah belajar belajar beberapa beberapa hal tentang google pastro ini adalah sangat aplikasi yang powerful sekali yang bisa dipakai untuk model kebelajaran yang ada di kita ya nanti silakan ini tugasnya bapak ibu nanti bisa apa mencoba di sini dan melakukan tugas yang sudah diberikan ya tugasnya sudah saya buat di di google kelas nanti setelah ini silakan bapak ibu mengerjakannya dan silakan diisi hanya screenshot saja silakan berkolaborasi dengan kemudian apakah bisa digunakan untuk pak bapak ibu ini sangat bisa sekali namun lagi-lagi kita harus mendapat dukungan dari orang tua ya hubungan dari orang duanya orang duanya diunggukan dulu dijelaskan dulu disampaikan dulu apa hal-hal apa saja yang akan diberikan nantinya data-data itu yang tadi saya sampaikan harus ada harus lengkap ya datanya misalnya tentang gawe seperti apa terus senpohnya seperti apa terus laptopnya seperti apa terus jaringannya seperti apa itu disiapkan matang-matang setelah itu kumpulkan orang tua itu sampai ke komunikasi dengan bayi dan minta terjasama kepada orang tua agar berjalan dengan bayi karena memang ini adalah covid tidak main-main ya bapak ibu sekarang sudah mencapai sesuatu yang positif ini adalah hal yang luar biasa mudah-mudahan dengan pemantauan itu orang tua mungkin bisa memahaminya dan silahkan gunakan 4 model tadi 4 bagian hal yang penting dalam maksarakan pembelajaran secara fitur agar bisa tidak mengajak saya seperti itu jadi campinan pendampingan orang tua siswa itu sangat diperlukan ketika siap akut ataupun SD kelas 1 sampai kelas 6 mungkin itu bapak ibu semuanya terima kasih dan kembali kepada moderator oke sudah cukup ya pak mungkin ini cukup ya pak ya ya oke dan terima kasih untuk berjumpa ini berdasarkan hasil kemuwan hari mengenai perlasuk kita dapat disemukan bahwa salah satunya adalah kolaborasi itu merupakan fungsi sukses dalam pembelajaran virtual dimana ada 4 hal penting yaitu satu kelas virtual yang harus disediakan yang kedua materi-dari yang ketiga video conference dan keempat soal dari yang sudah diperlukan yaitu virtual yang digunakan disini yaitu membangun pembelajaran adalah google classroom dan kemudianlah perspektif dan perspektif yang telah kami lakukan oke sebagai moderator mewakili mekan mekan yang ada di kita meminta maaf jika ada kesalahan bagi kesalahan yang sengaja ataupun kesalahan yang tidak sengaja kemudian kita tutup sesi presentasi ini dengan perusahaan yang sengaja alhamdulillah di robbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih dan memang untuk sesi vikon ini vikon ini adalah sesi awal gitu ya nah setelah ini bapak ibu bisa kembali ke grup masing-masing untuk berdiskusi ada tadi saya lihat sudah yang masing-masing sudah ada yang buat kelompok kelompok untuk membuat google classroomnya masing-masing gitu ya untuk prakteknya silahkan itu bagus terus bapak ibu yang belum bergabung di grup google classroomnya silahkan langsung gabung tadi ada pertanyaan ini pakai kelas yang mana ya kelasnya adalah kelas yang di WA group jadi kalau bapak ibu belum tergabung di WA group berarti bapak ibu belum dimasukkan ke dalam salah satu kelas yang ada di kelas WA kelas A kelas B dan kelas C jadi kita ada 3 kelas untuk PJJ kali ini nah masih ada waktu sedikit tapi mudah-mudahan bapak ibu yang lain untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan bapak ibu bisa nanti menuliskan secara japri juga mungkin ke masing-masing instruktur yang ada di grup masing-masing ya insya Allah kayak Pak Fikron ada di kelas A ada di kelas B di kelas C juga ada saya juga ada nanti bisa secara japri nah tugasnya itu nanti yang 4 tertampil ya Pak Adi yang tertampil di google classroom masing-masing dan waktunya tengah waktunya kapan Pak deadline-nya tanggal 4 ya oh iya sebelum ini sebelum Fikron hari Senin ya jadi paling tidak nanti bapak ibu hari Senin kita Fikron lagi sudah dengan materi yang baru bapak ibu sudah selesai harapannya sudah selesai tugas yang pertama gitu jadi tidak punya PR gitu ya tidak punya PR untuk menyelesaikan tugas pertama walaupun tugas pertamanya masih ada sisa tadi tanggal 4 jam 22.359 ya tengah malam jadi nanti masih ada waktu menyelesaikan tapi karena hari Senin nanti akan mendapatkan materi baru dan akan dapat tugas lagi bapak ibu jadi jangan sampai ditunda gitu ya tugasnya mudah-mudahan bisa langsung selesai ya saya ulas kembali di sesi ini ada 214 orang yang sudah yang sedang hadir ya di dalam room ini lalu yang sudah mengisi absen tadi belum belum direkap oleh bu Angga nanti mungkin akan direkap sehingga bisa terlihat siapa yang ikut di sesi awal ini itu saja mungkin mudah-mudahan jika bapak ibu tidak ada yang memang pasti pasti sih ada yang belum belum selesai gitu ya pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa dilanjutkan di WA Group baik untuk sesi kali ini saya selaku host mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan terima kasih bagi para pemateri dan nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin tanggal 4 sesi kedua VKON yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Pak Sofa dosen UNPAM nanti di jam 1 jam 13.00 room akan dibuka 30 minit sebelumnya untuk persiapan dan nanti akan baru mulai dilangsungkan VKONnya jam 1 itu untuk yang hari Senin tanggal 4 insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala mohon dipersiapkan diri dengan baik itu saja dari saya terima kasih banyak panitia dan panelis yang ada akhir rukah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah ini room akan saya end ya